Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrobbilalamin wakafa Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadinil Mustafa Wa ala alihi wa sahbihi ahli syiddiqi wal wafah Rabbis rahli saudari wa yasirli amri Wahlul uqadat amil isani yafkahu qawli amma ba'du Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu alaihi wa sallam Wa ila man hadro fi hadal majlis Allahu mahdina ila sabili rasyad Waqti hajadina min hawa'ijid dunya wal akhirah Lana walahumul fatihah Bismillahirrohmanirrohim Iyakan abuduwa, Iyakan astahim idina suratul mustaqim Suratul adzina, Alhamdulillah Hadratal muhtaramin para masyayih, para kiai, para alim Takmir masjid, takmir musola, engkang estu, kina bakten Para pejabat yang berkenan hadir yang saya hormati Segenap panitia pengajian dalam rangka Muharroman Yang bertempat di Tanah Merah Kecamatan Ganjeran Ganjeran, Surabaya Bapak Ibu warga masyarakat Tanah Abang Rahimahkumullah Alhamdulillah Malam hari ini kita berada di Majlis Girli Binggir Kali Semoga Malam Jumat ini membawa keberkahan untuk kita semuanya Ibu bapak yang saya muliakan Kita hadir di malam Jumat di bulan Muharram Tentunya Ada sekian keistimewaan Bulan Muharram Apalagi bertempatan dengan malam Jumat Salah satu amaliyah yang biasa kita lakukan di bulan Muharram Biasanya menyangkut dua hal Yang pertama adalah Sodakoh Dan yang kedua adalah Puasa Nah Terkait dengan ini Bapak Ibu Ada satu hal yang sering kita lupakan Apa itu? Seringkali kita sibuk nyantuni anak yatim Tapi kadang-kadang suami ini lupa untuk nyantuni istrinya sendiri Betul Ibu-Ibu? Apalagi kalau di kota-kota besar Kadang-kadang kita itu agak aneh Kalau pusing Sambat bujuni Lak mumet Malah seneng-seneng ninggon karaoke Ada satu hadis yang perlu saya sampaikan Terkait dengan Kebaikan memberikan nafkah lebih kepada keluarga di bulan Muharram Gak ada jeleknya Gak ada salahnya santunan anak yatim Tapi jangan sampai melupakan nafkah kita kepada keluarga Barang siapa memberikan kelonggaran nafkah kepada anak dan istrinya di bulan Ashura Walaupun ada yang memahami sepuluh Muharram Maka Allah akan melonggarkan rizkinya selama setahun penuh Eh, Wong Lanang rungok notenan Wong Lanang Ini tentunya kabar baik bagi perempuan Tapi kurang menyenangkan bagi laki-laki Karena memang kalau dalam rumah tangga itu Lebih gak menyenangkan itu memang berada di posisi suami Saya yang jawab betul itu pasti di rumah kayak serdadu Jadi ibu Saya itu mencatat begini Coba Ibu-ibu jawab Sebenarnya mencuci pakaian itu tugasnya istri apa? Bukan Oke, bukan Memasak nasi itu kewajiban istri apa? Bukan Oke Menyetrika baju itu kewajiban istri apa? Bukan Benar, Pak? Bukan Karena ternyata kewajiban istri itu hanya dua Satu taat kepada Allah Dua taat kepada suami Itu artinya kalau ibu-ibu taat kepada suami Kok suaminya perintah mencuci baju? Ya kamu cuci Kok suaminya perintah kamu isah-isah? Ya kamu isah-isah Kok suaminya perintah kamu korah-korah? Ya kamu korah-korah Kok malam Jumat suaminya perintah kamu melumah-melumah? Ya kamu melumah-melumah Jadi kewajibannya bukan mencuci, kewajibannya bukan menyetrika, kewajibannya bukan masak, tapi kewajibannya taat kepada suami Artinya kalau istri di perintah suami tidak melakukan itu berarti tidak taat Disitulah kemudian oleh kanji Nabi dikasih kompensasi Kompensasi ini apa? Bulan surauku, ibu jomuku dulu yang mau seneng ke Caranya bagaimana? Dengan nambahi anggaran belanjanya Setuju ibu-ibu? Iki setuju, setuju wong dawe kanjeng Nabi Makanya saran saya, kalau bapak-bapak biasanya sebulan ngasih nafkah istrinya 1 juta Tolong bulan Muharrem ini 1 miliar Ya minimalnya beginilah, minimalnya ibu-ibu itu diajak, ditanya di rumah sama suaminya Dik, bulan Muharrem ini aku yang jalo hadiah apa? Ditanya Oh saya pengen main ke mal mas Pun diajak ke mal-mal Gandeng ke mal, ke pakuan, ke tunjungan pelasang Neng saranku lo siji, kalau ngajak istrinya ke mal, tolong tangan istrinya digandeng Bukan kok romantis, karena kalau tidak digandeng berpotensi masuk semua toko yang ada di mal Mengerikan pak Nah Niki setelan ini son rung pas niki Ratu bengung, ratu rakupin Dibenar keli, kalau orang dibayar tak tambahin sangun nih Nih ini apa pak? Nih ini apa kok kopi Aku baru buko poso nih kok Nih ini antaranya ambu nih sangit, apa ambu peceren kali nih Kombinasi Laki-laki itu harus sering kopi pak Karena ada penelitian begini Seorang laki-laki Yang minum kopi minimal 3 cangkir dalam sehari Itu akan terlihat lebih mudah dibandingkan kakeknya Mantep, mantep bos Mantep, apa? Sangit goblok Nah terkait dengan Ngapunten Dengan Persoalan Sodakoh menikoh Kita tinggal di Indonesia Dimana kita paham Indonesia itu negara Majemuk Yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa Termasuk perbedaan agama Maka kemudian dalam berhubungan ini Kita tidak hanya berinteraksi dengan sahabat kita muslim Tapi juga dengan saudara-saudara kita non-muslim Nah Bagaimana dengan persoalan sodakoh Tanah merah Oh Bansri Bansri Lugoyole ya Percayalah mereka datang Pengen melihat pajaku Tidak pengen melihat bokongmu Ya Contohnya Di tanah merah ini Umpamanya ada santunan anak yatim Pertanyaannya Kok delalah ono tonggomu nasrani Kristen, katolik, hindu, buddha Kamu santunanmu haraman Kira-kira anak yatim dari keluarga non-islam ini Boleh gak menerima santunanmu Boleh Nah boleh atau tidaknya Coba kita lihat dasarnya Apakah memungkinkan orang non-islam itu Menerima pemberian dari orang islam Atau sebaliknya Orang islam menerima pemberian dari orang non-islam Kulau usahkan Pendapat imam nawawi Dalam kitab majmu Syarah al-muhadzab Disini digambarkan dengan gamblang oleh imam nawawi Ini hubungan soal sodakoh Apakah orang islam itu boleh menerima Dari orang non-islam Atau sebaliknya Ono santunan anak yatim muharaman Boleh gak anak yatim non-islam ini menerima Yustahabbu Ayyah khusso bisodakotihi as-sulaha Wa ahlal khair Bilul mas'alati kau lullahi ta'ala Wa yud'imunat tu'am ala hubi miskinan Wa yatiman wa as-siron Wa maklumun annal as-siro harbiun Ini kalau terangkir si jijik Yustahabbu ayyah khusso bisodakotihi as-sulaha Dan senengi disunaki Eyento awes sodakoh Kepada siapa saja Yang nomor satu As-sulaha Orang-orang soleh Di masyarakat itu masih gak bisa membedakan Bedanya soleh sama alim Nopo bubidani soleh karo alim Lak orang alim Niku pinter merga keilmuwane Wang soleh Niku apik merga akhlak tangibadai Milon jeningan persa nih Ono wang ketakai goblok Tapi rajin yang mejid Rajin sholat Jamaah Niku mboten alim Tapi soleh Kata orang alim Niku mboten soleh Kata orang soleh mboten alim Sing paling sempurna Alim tur soleh Sing ciloko ni kukulo Wis ora alim Terus sobo ni ning doli Ora soleh kisat Bien Saanikilak mon pindah Teng tretes pasuruan Orapa doli hijroh Hijroh sang kodoli ning tretes Milo saaniki sing sering sambat Kuloniku sang yang tretes Milo Kulorodok sering teng pasuruan Mergo Ziarai begeng Nge Nge Kuloniku anu pak Sama ini asyik lah Sambati bocah-bocah Niku bah Kulon jaluk rukuh Butopirol Niki begengge Sing direng asal rukuh Rungatus Yota tumbasnya 200 rukuh Terakhir nguh Kulon bagi rukuh Teng tretes niku 500-50 rukuh Untuk mbak-mbak Begengge Romadon Diku terawih Bah Alhamdulillah Lari-lari Begengge Terawih Ngagem rukuh Alhamdulillah Nengge Niku bah Barterawih Nge Kerjomen Tata kone Payuran Alhamdulillah Bah Laris Laku So Nge Berkah Rukuh Yabah Matanya Isra Popol Baju Nikulak Kotor Diguak Nopo Dicuci Tiang Nikulak Salah Di Kontobat Nopo Dipatah Ini Baju Nikulak Kotor Dicuci Wong Nikulak Salah Kontobat Dipatah Nih Milony W Lue Api Wong Elek Sing Mentok Elek Tinggal Api Daripada Wong Keto Api Tapi Entek Api Tinggal Elek Melonjeningan Kono Calon Mantuk Kata Welek Banget Ampun Disiasiakan Belum Tentu Dia Akan Jelek Selamanya Mergon Opo Limang Kana Yarjulloh Wal Yaumal Akhir Sing Dimasud Limang Kana Yarjulloh Wal Yaumal Akhir Bisa Jadi Bapak E Preman Tapi Anak Ini Juara MT Bisa Jadi Buah Apai Nakal Tapi Anak Soleh Contoh Limang Kana Yarjulloh Wal Yaumal Akhir Nomor Kau Kulah Niku Serget Ngopeni Bocah Nakal Uwong Nikulah Karol Artis Nikita Mirzani Kabeh Nginggati Kabeh Wedi Soleh Wedi Kau Cangkemin Laku 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 Modal Nikita Mirzani Nikita Laku Laku Openi Bocah Niku Pien Alumin Gontor Putri Sanawiyah Kelas Telu Urung Lulus WSDO Drop Out Umpam Mau lulus Paling Gede Nih Kau Mama Dedeh Niku Akhirnya Nyuwan Bocah Niku Gilem Ngaji Senajan Tombol Nutup Aurat Hebat Wong Indonesia Nyuwan Buka Bukaan Aurat Bahkan Sempak Tapi Gilem Sholat Timur Tengah Kata Wong Nutup Aurat Tapi Sholat Indonesia Buka Aurat Tapi Sholat Niki Wau Kulau Wani Kala Nikita Mirjani Kundok Nambin Nopo Kulau Nambi Yasinan Bah Jajan Nikita Mirjani Yasinan Taw W Gilem Haji Tahun Depan Saya Mau Berangkat Haji Kalo Sama Gus Miftah Duk W Sholat 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 Sholawat Gilem Haji Gede Pahalane Goblok Kok Malah Susu Nih Senang Ani Mancing Mancing Kamu Jangan Mancing Aku Wenglanang Lakrung Susu Senang Rau Milo Pak Prabowo Niku Menang Mergo Program Disenangi Program Makan Siang Gratis Disukai Sama Anak Sekolah Program Susu Gratis Disukai Sama Bapak Bapak Rasa Melu Melu Ya Yustah Ambu Ayah Huso Bisodak Adi As Sulah Weng Weng Soleh Nikula Sampai Dia Miskin Mbak Fakir Dia Berat Mendapatkan Sodak Contoh Disini Yang Biasa Ngurusi Kematian Namanya Siapa Ambah Mudin Anam Mudini Aledin Ya Alam Mudini Mbak Moden Itu Termasuk Orang Soleh Bisa Jadi Moden Itu Mboten Ngalim Tapi Soleh Yakin Kulon Mungkin Apa Soleh Moden Moden Zaman Bian Kadang Kadang Bambah Dewi Moden Salah Salah Tapi Soleh Mbak Bambah Mudin Zaman Bian Mocone Dungo Tambotan Faseh Tapi Mandi Wong Saat Ini Cangke Mandi Tapi Mandi Karakter Mbak Mudin Dungo Salah 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 Wisdom Mir Dobel Dobel Tapi Mandi Milano Penghentikan Doa Yang Dipanjatkan Oleh Orang Yang Hatinya Bersih Itu Lebih Cepat Diterima Oleh Allah Walaupun Lisannya Tidak Faseh Dibandingkan Doa Yang Dipanjatkan Oleh Orang Yang Lisannya Faseh Tetapi Hatinya Tidak Bersih Mbak Moden Itu Biasanya Lisan Boten Tidak Faseh Tapi Artinya Bersih Tenang Milo Kya Ini Ngaguh Blankon Yomudine Melu 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 Blankon Soalnya Artinya Resih Tenang Wadid Tidak Sangon Nidin Jangan Disiasiakan Penting Mbak Moden Kuteng Moden Itu Ngurusi Dari Urusan Kelahiran Sampai Kematian Ono Lahiran Brokwan Sendung Ake Moden Ono Wong Loro Din Dung Ake Ono Mati Jampi Romawan Moden Ratau Sambat Langsung Ditandangi Orang Tanah Merah Mati Jampai Jampai Mungkin Mesti Langsung Digarap Malah Kadang-kadang Mbak Moden Mati Kangen Kangen Ngurusi Mati Ternyata Malam Mula Vokalisi Hadro Mati Vokalisi Rabi Soalnya Dawe Kanji Nabi Jomblo Seneng Karo Cewek Kwe So Ngempet Kwe Orang Maksiat Anggen Musahid Mergo Awak Maksiat Ketika Kamu Jomblo Kwe Jomblo Cintamu Ditolak Kwe Ngolek Begengge Lah Kwe Beda Kwe Orang Sahid Tapi Sangit Goblok Mela Urusan Seneng Niku Kuduni Kon Ngatur Kwa Lih Kwe Seneng Kwe Dawi Kanji Nabi Kon Ngomong Iza Ahaba Ahad Dukum So Hibahu Fal Yaktihi Mang Zili Fal Yuk Bir An Nahu Yuh Buh Lillah Masya Allah Dan Seneng Kwe 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 Kok Cintamu Ditolak Samsudin Bertindak Kwe Samsudin Pas Pantan Rupamu Ingah Ini Serapa Boleh Ditelantai Jumblu Investasi Akhirat Tapi Jog Bablasen Kulah Kamu Nyaket Terlalu Nyaman Dengan Jumblu Nikah Nikah Nekulah Dijenengi Karo Kanjin Nabi Faman Roh Hibahan Sunati Fales Amini Kok Sengit Karo Perkorong Nikah Kwe Golong Kanjin Nabi Sampai Mati Orang Nikah Tapi Rai Payu Baman Baman Bapak Lalu Kanjono Kira Butuh Lanang Ganteng Butuh Good Rekening Bukan Good Looking Bila Awam Titeni Oke Lanang Merongos Bojone Ayu Soalnya Sidi Loh Mboten Merongos Tapi Duit Maka Tutupilah Wajah Merongos Dengan Bagus Rekening Muno Wisir Lemur Muno Dung Mugi Yallah Gemuk Karena Rekening Bukan Perut Kugoblog Malah Senggud Dewa Teng Bisodakoti Asulah Kayak Mbah Moden Untuk Mendapatkan Soda Kau Dari Kita Kulon Boten Seneng Dengan Ketekan Ustadz Jobo Di Mulya Tapi Mudine Dewi Dian Yoy Ampun Mbah Moden Ampun Dengan Aniyo Insya Allah Mati Dewi Terima Wah Tempre Benan Alah Lu Tenang Awai Oram Odin Dengan Mbah Moden langsung pamit orang pamit mulih ngapun taning toilet sekedap tapi kan kebelet ngising bunuh nginceng ngamplop termasuk asulahak nih wong sing paling soleh kampung Niko selasih jini Mbah Mutin milawai diweni penyumbun sewu aja masyarakat polandu mantu polisi bandu mantu tentara andu mantu bupati wali kota camat mesen ngera umum Bu mantu nge-siden calon mantu nih polisi keluarga ke polisi Siden calon mantu nih bah tentara bu Siden mantu deh mutin ya alami ngomong menyaruh mutin polisi mati sing bungkus tentara mati sebungkusinten mati Banser mati sebungkusinten mati moden mati bungkus peluang suli wong soleh nih kok enggak harus ngalim tapi banyak orang ngalim yang tidak soleh cuman memang beda nih tiang Nikula alim nggak soleh biasa nih rodok sembrono wong nekulak soleh senajan tomboten ngalim Niko soe hati-hati nilweh Hai bilang atin konjeningan nyalon wali kota konjalu dongong Niko manjalu dongok karu wong soleh tapi konjalu dikampanye ke ojo karu wong soleh jaluk dongok jaluk kampanye karu ngalim sehingga WN pidato nih tapi lanjut dengan jauh di tengah ke pak nyewon sewa kalau dengaknya muka-muka anak kula sudah cepat aja karu wong alem manjalu dongok karu wong soleh wong soleh ini kudungannya cepat mandi soal nyewon sebu lugu lupanya lugu banget tambahin gila-gila lugu nih kudungannya mandi nih lanjut dengan jauh dongok Pak pulau pengen dan gula gawean moga moga bisnis kulau lancar moga moga kula sukih manjalu dongok modele kaya mbah modini tapi ngapin apa Goslam modin dongone mandi kok mudi diwio kere kondisi Hai uang miku nyewon sewu na pola dongake wong lio mandi kondongak kawai diorang mandi contoh sebenarnya gampang ngatan ulo ulo niku gadah upas upase ulo niku nyewon sewu lagi nyembur pdpd mati nyembur mbah moden modini mati tapi ora ono ulo mati mergok kelelekan upase dewe jadi wong nikulandungak kiri wong mandi pak tepulandungak kawai dirai sopodo karu la meripate awae dewe niku keno klilip niku sing nyebul cangkeme wong lio orang wong klilipon kok cangkeme nyebul matane dewe wengapa mataku klilipen petai wangi Mbak Mutin pokoknya rambung pengajian Insya Allah Om Mbak Mutin laris parani uang jaluk dungo takkan dana termasuk mantan-nanyar kok bujirah mateng-mateng sambat Mbak Mutin Mbak Mutin bujokulau mateng-mateng mutinyong jawab gampang pripon bah sambat ke matahan sambatan aku melu kok bukana selalu dipasangin bagi walah kire kire kipasangin raono lakseng sumu Mbak Mutin ini kurang bakal dipahit uang soleh kok soleh kan kulomba tersoleh di Maidu ya rapopong jenengan mang titeni 6 B Niki presiden anuon jauh kia ini Pak Prabowo kipasnya kaya apa G berbi giloh kaya ini presiden lho kipasnya berbi giloh mudinnya berbi giloh apod disyukuri Mbak Mutin dikijinnya kaya ini bodi rambut tapi hati ini Romeo bodi atletis hati ini teletapis aku zizik termasuk sulahak wong soleh termasuk ono jamaah majid wong rajin secara ekonomi dia kekurangan ini juga berat yustahabu ayahku sobis sodakoti ini juga berat untuk mendapatkan sodak ini koreksi untuk kita semuanya kadang-kadang kita itu lebih fokus kepada pembangunan fisik majid tapi lali dengan pembangunan nopo jamaah majid kita berharap majid kita megah tapi kadang-kadang takmir tidak memperhatikan kesejahteraan jamaah majidnya dati api takmiri bingung golek duit game bangun menara majid pertanyaannya sekarang begini untuk apa menara majid dibangun megah dan mewah sementara banyak orang yang tidak bisa makan diantara para jamaah makanya jamaah nabi ini ku nyewon sewo ko ono menara majid itu digunakan untuk nginceng jamaah tinggi waltengan majid segerai somangan oh kaya jamaah kaya somangan ini ku takmir sebisanya untuk mencarikan kesejahteraan jamaah maka nabi ibrahim ini ku ngerteng ini ku nyewon sewo ini ini ku termasuk di kota-kota besar nabi ibrahim itu pernah merenovasi kaabah kaabah itu beberapa kali rusak maka direnovasi salah satu yang merenovasi nabi ibrahim berikut anaknya nabi ismail alaihissalam rampong bangun kaabah merenovasi kaabah Allah ini ku dah wongetan ya ibrahim hei kekasihku ibrahim lukmatan fibat nija'i khoirun indi min binail kaabah satu suap nasi yang kamu berikan kepada orang yang perutnya kelaparan itu bagiku kata Allah lebih bagus dibandingkan membangun kaabah cobi jadi awal ini di bangun majid uapik mewah megah ini ku pahalanya kalah okeh diantara para jamaah kuliah ini ku miris lah majidnya megah mewah uapik tapi jamaahnya okeh yang keluen nopo menemodele takmir sakniki larp bangun majid ngemes ngemes jamaah begitu majidnya jadi seolah-olah majidnya naik takmiri dewe buktinya nopo takmiri kakeyan peraturan kuliah ini ku nate ngaji tenggerse pak ngaji tenggerse pas di Inggrse kipas ya telat pada karunin tanah merah aku kisi jin jalo kipas merga sumuk nomor lorong gak ngusir ambu peceren goblok kan rong ini ngajir aja mulai pingsan pokoknya semakin peceren mambu semakin gede pahalani amin lho bu ada penelitian bu medis kok ono wang ngentut mambu ini kok aja mau tutup irungmu ternyata itu pencegah kanker dia ada ngurut duatnya langsung hilang kan kere obo mana kok saya ngentut buju mulanang suami itu romantis ketika kentut sekeras-kerasnya di hadapan istri tapi istri kentut di hadapan suami itu kurang ngajar lho tenang lho wang lanang ini aku ngentutnya banter lumrah soalnya apa cedak mik milah kok ono wang wedok ngentut kok banter aku curiga jangan jengan wang wedok 6b cedak karo amin adik 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 rasa yang gue orang paham ini soal majid ini wau supaya sulahak-sulahak yang kemudian ekonominya kurang itu kita perhatikan kalau aku ngaji tenggera sih kalau aku kebelet nyiseng mampir majid majidnya dikunci wc ini dikunci akhirnya aku lho pindah pembengsin itulah kenapa sekarang pembengsin itu jauh lebih rame dibandingkan majid soal wc ini pembengsin terbuka 24 jam oke wc majid yang dikunci karo takmir kalau mau ngiseng torame lu shalat gus minimal awak mukui oleh pahala songko legone silite wong iseng apa rumah selawang iseng legoran dong oke matur nuwon majid ya Allah nulungi silitku legor lalu lho tangoni lho pahala kok majid jamian dan mau dikunci kata maling melebuh majid gus tak jawab lho maling melebuh majid tapi solusinya orang kok majid dikunci tapi gak wk pengamanan sekuriti lah atau bagaimana lagian kalau ada maling masuk majid saya bahagia ini ku sindilan kegemung surabaya maling mawar melubuh majid masuk awai dewe orang berarti awai dewe kalah karo maling sengit aku jadi majidnya api no tak kok jijik aku gitu tapi kemakmuran jamaah itu perlu kita jadi sekarang kita begini bapak ibu dalam rangka mengentaskan kemiskinan itu itu takmir juga harus memberikan sumbang caranya sekecil mungkin lah kita jangan terlalu berharap masalah ini dirambung kalau pemerintah orang 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 kalau 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 presiden pak jokowi pak sb pak prabua kalau tetap kiri ya tak jawab presiden pak jokowi pak prabua bumbu dapur dapur munganggur ragilem kerja tetap kiri mba osing jadi presiden israel tetap kiri udat udut ngocang kerja 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 asul lahak termasuk jamaah kok randwi keke sergap menimajid tapi ekonomi pas-pasan diwangi caranya dipen pak ngapun enggak pak takmir kawiyo bang beras menimajid muka sedia no kotak beras diumum ini jamaah jamaah asing suge mangkat sholat beras jamaah yang kekurangan enggak punya beras silahkan ambil secukupnya ini surga ayo kulo ini belum ada pengalaman wong eno ini lakon urun duit abot tapi lakon urun panganan biasa enteng ini karakter wong eno jeningan namun salah kulan iku bangga jadi wong eno soale nopo survei membuktikan dawe kanjing nabi nuk nyewun sewa sekian banyak kemuliaan bagi orang yang sedekah walaupun cuma satu bungkus nasi mengwocok kita pas siatul mustafa milo kaya bansir nanti mangan telat soale bansir undang-undang wani mati tapi rawani lue ojong nanti telat soale arape ngepam mangan bar ngepam yu mangan mene apa mene ngobar kya ini mangan wuss mesti mangan alas ngalah berkah ngalah berkah matamu yuk luen kuyo dada ngalah berkah aku ya tahu soale enak ewang n milah mbah modin kurui kula sanksi lembah modin kono acara apa emangan kok kuru ini dua kemungkinan mbah modini setiap acara di sugo kota kuru dua kemungkinan anugrah atau azab malah cacingan matamu ada cacingan maso tak mirip mudini stunting semoga mudini panjang umur santanya mati mudini urib di sejelah mudin tak kone orang malekat munkanagir mesti munkanagir mikir pangeran jawaban Allah pangeranku biasa nonton kok mati ditakoni goblok malaikan lahir lah mbak mudin kita ratakoni nganti mbak mudin ditakoni kalau mereka munkanagir he mudin manrob buka jawaban din kamu nanya 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 ayolah manat ama musliman biti binafsin kataballahu alfa alfi hasanatin wa maha anhu alfa alfi sayyatin waruf alfa darun jatin mangrung ngakir bapakan panganan ini minggu orang pengajian ngakir rebutan nyuguh ojo rebutan golek suguh apa pengajian mesti ngotas wila tujuannya mesti jajan itu rasel ngunukui kok tolong bancer sepatu saya diamankan khawatir melebut tas wang wdk sandal alasannya kirmah mikir omah pengajian pengajian seneket turah go mule boke tas ciri ciri sederhana biasanya jilbapak pink coklat insyaallah luweh parah manat ama musliman sing sopa wongi menai mangan wong muslim biti binafsin biti binafsin ini coro bahasa tiktok full senyum full senyum kan biti binafsin dengan bagusnya jiwa kan berarti full senyum jadi awal edw ini kira kenabu menai merenggut harus biti binafsin monggo dipun keresa akan monggo dipun dahar monggo dipun rahapi orang kenabu menai merenggut ini undang undang rungan wong menai merenggut mawan ikum bota nape apa mene wong kire merenggutan wong sodak merenggut mawan bota pareng gina bota latub tilo sodak kotikum bilman niwal adha termasuk adhan ikum merenggut orang kena apa mene wong nampok wong di wne kok menan jawab sodak kok mau titik lup sapa sing beng ot sing guy kaya mau milolok tingkatannya sodak kan jin nabil keren kuen duwe ilmu sodak kelawan ilmumu kuen di bondo sedekah kelawan bondomu kuen di tenaga sedekah kelawan tenagamu kuen rand duwe ilmu rand di tenaga rand di bondo minimal sodak ke lawan es semua rungok jadi nyewon saya bu lanjutkan rumang sana kiri rai sodak nopo nopo ilmu bondo tenaga yo oke on gu katemba mudin katemba lurah ketemu sapi kiri merengutan repot termasuk wajah maksimal minimal kue mesem milo kula bulabali matur sodak wajah paling gede kue nopo tanginya lu wendy tini bang bojo mulanang saat durung bojo tangi kue langsung ngekel sisir sisir rana sing ayu dandano sing rapi jadi bojo mu matan melek raimu ayu orang kok sing lanang tangin dise awak mau turunin jeng gendrung kukur kukur zizi wang wedok nge dize gugah sing lanang caranya gugah cekl jempol sikili mas tangi cekl jempol sikili orang tangi munggah dide cekl polo mas tangi cekl polo air tangi cekl dua titik cekl pupu nih apa ini kentoli ken yakin kentoli di cekl kentol orang tangi munggah dide cekl dengkule disikisik mas tangi cekl dengkule orang tangi munggah cekl pupu pupu dide disikisik rompang munggah dide cekl udel le kelewat matamu kelewat aku pas dari pupu ning udel diteruskan pas aku turu jadi lali aku pelajaran wong wedo tangini keris singlanang wesolat rambutnya acak-acakan serah menarik belas hati-hati bu tetaplah dandan walaupun kamu sudah punya pasangan ingat di luar sana pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan tenang cahwedok ini jobo saya ini lujur mati ini bang bu joni di bakul kopi ramai ram monggo mas kopi pangku mas orang wedo lagi goseng lana ngong nyadum bela kepi tempatan gila jadi kadang-kadang nyuan saya ilmu ne begeng kudung contoh lula karubu jara apa-apa monggo mas kopi sum mas punya sejuta kebaikan Masya Allah Allah menghapus sejuta keburukan dan apa kata Rasulullah Allah akan mengangkatnya seribu derajat melakukan dukung dengan program makan siang gratis di Kulombian jaman sekolah oraih somangan kuloning pondok ra oleh kiriman Wong Tuo koncokulo jajan kuraih sojajan Kuloniku ditek dirning pondok paling kere kuliah yuk paling kere hikmahin apa mergokul paling kere orang-orang cawede singgir mdadi pacar kulo milo kulo ratau pacaran koncokulondum motor KB pacaran kulo randwe pacar Dewi biar kulodinya dasar minta jomblo rande pasangan tak jawab urrapopo saya kita buktek dibalik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak wanita yang menyesali dulu kamu menolakku sekarang kamu jadi penontonku Iya selebeu cinta siapa siapa lagi yang kemudian harus kita sodakoi yang berat menerima sodako ini selain anak yatim mau kok yatim yaa ini canggap yatim mesti kayak yatim kiwis mesti leh yatim kiwis mesti tapi nyon sewo lebeja-beja yatim takandani jangan sampai kamu miski yatim itu juga yatim budi dan pekerti makanya adawin ikonopo layasal yatim miman mata waliduh walakin nal yatim miman nyon sewo bukanlah anak yatim itu yang meninggal bapak ibunya walakin nal yatim yatim ulil mawal adami yatim yang sebenarnya itu adalah yatim karena nggak punya adab nggak punya ilmu makanya anak-anak harus mentalnya mental kaya kalau kamu hari ini menerima santunan mindset kamu mengatakan begini besok kalau saya sudah dewasa saya juga akan menjadi orang yang memberi pada anak yatim wow kulat-kulat pengajian sering dum-dum supaya jaman itu mental muka-muka aku bisa ngedung kaya gus mifta ini nyata nih bahwa tenak kalau ngedung-dum lambung kok kok sekolah dereng kere kere salah set bisa laset kuduri dongonek muka-muka aku bisa ngedung kaya gus minta ini ku jenis mental suki kalau matur kalau diskusikan koncok-koncok gus gus nih kalau matur hewan di hutan itu yang dijuluki sebagai raja ini ku jenis ini hewan nopo apale singo-singo padanyu-singo niku awak kalah gede kirimbang gajah kalah pinter karo gajah kalah gede karo gajah singo-singo melayu nekala banter karo sita sita tapi nopo sing disebut raja hutan itu kok singo soalnya nyewon sewo singon ikun delok gajah orang wadi malah dia berpikir semakin gede sing di delok semakin besar potensi dia makan berarti sadangan makan dia semakin banyak kenapa dia mengatakan seperti itu niku mentalitas kulau matur di lingkungan wong enon itu kulau paling boteng ngalim kulau paling goblok tapi nyewon sewo bukan berarti kekurangan kita kemudian membuat kita menjadi bersedih menjadikan kekurangan sebagai sebuah kelebihan toh kemudian dikatakan dibalik semua kekurangan pasti ada kelebihan dan dibalik kelebihan pasti ada kembalian susok susok jadilah awak meromong sorak pinter kamu punya kekurangan kamu harus punya mental seperti singa ojo nganti kaya gajah awai gede punya banyak potensi tapi goblok milok gajah kelak kelon Pak orang tau di delok ke ruang nopo soal gajah isin awai gede manue cili milok orang lanang metengi gede biasanya manue cili haike mamane ya Allah gede ni matengi orang percaya ayo sepil siapa lagi wa ahlal hoir orang-orang yang banyak berbuat kebaikan contohnya salah satu problem masyarakat kan aku sampah jenengan dan meriki ono tukang sampah kau wangnya apian rajinir umum bener wis mau gaji tapi lah jenengan duit rezeki lebih tolong dikasih tip itu berat menerima sedekah uang nyatane ora kabeh uang gelem resek resek sampah kita pemerintah lantai duit tambahin ini aja pelit-pelit sejauh gesampun malah biasanya orang tahu nambahin soalnya ngomong gesampun mengarah pamer dengan raiku takkan Dhani nyun seulah Pak saya itu melihat orang-orang tukang taman tukang sapu tukang sampah itu mereka mereka orang-orang termasuk ahlul hoir umpamane Niki kelurahan jengin apa kelurahan tanah kali ke dinding kok kali ke dinding kelurahan ini nyun sewo mendapatkan penghargaan sebagai apa kelurahan terbesih nasional lo metakon sing nombok penghargaan ini kunung sewo tukang sampah nombok pak lurah padahalono sampah menumpuk sing resi pak lurah nombok tukang tukang sampah lurah rumana kupeng mundi wangi malah uratako wusserawuron uratako sing oleh penghargaan nurah ele segera kosong tukang sampah kono kali mampet sing resi sopoh tukang sampah semula penghargaan sama pejabati milani monjau ini termasuk wa ahlul hoir orang-orang yang berbuat kebaikan tambah insentive kemudian apa wa ahlul muru atlaniki termasuk yang berat mendapatkan sedekan ikusinten orang-orang yang mampu menjaga kehormatan dirinya milo orang itu pulang bali matur kono bambak begengge anombak mbak lc powerl metu songko lokalisasi kok pamit kali kulo tata koni kue pamit metu songko lokalisasi meh ngopo kulo bade dodol pecel lele kiai duwe modal Alhamdulillah rakyatang sejuta rong juta mesti kulo tambahin iku termasuk orang yang menjaga kehormatannya ahlul muru at kono bocah ayu nengkampungmu dirayu karuang wis bikin umang ngangguran duit-duit lah pengen mulia ke keluargamu ayo jadi pemandu karaoke bocah niku nolak walaupun dia kekurangan itu termasuk ahlul muru orang yang menjaga kehormatannya berat untuk mendapatkan saudara-saudara lho soalnya nopo lah ayu nipulah cepat payu milosan itu wangel gula ayu terperawan kangen kejutan sewa lu yang lebih gula wangayu perawan merongos yang perawan merongos perawan pengalaman lagi pengalaman nih eh tukang golek matamu ngawur tukang golek orang-orang yang menjaga kehormatan dirinya itu harus kita bantu yang selanjutnya siapa iku masuk klasifikasi wong non-muslim lho Nikita masuk tongkotong kulo jeningan sing klasifikasi ini selain orang-orang soleh orang-orang yang menjaga orang-orang ahli kebaikan menjaga kehormatan termasuk Sinten walhajat orang-orang yang memenuhi kebutuhannya Sinten iku wes kerja tapi rungcuko wes nyambut gawe tapi uripe jekrekoso itu juga berat mendapatkan sotakoh saya kata nabi lebih suka berjalan dengan orang yang memenuhi kebutuhan hidupnya yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dibandingkan dengan orang yang ikhtikaf di mejet walaupun sebulan penuh rungok-rungok lanang kue macul sa'ononi untuk nutupi kebutuhan keluargamu itu lebih baik dibandingkan wong gawe aneh ikhtikaf ning mejet senajanto sebulan penuh kanjeng nabi luwe seneng karuseng macul luwe seneng karuseng mungut sampah luwe seneng karuseng resek-resek kali tapi nyambut gawe yang anak bojone daripada ikhtikaf ning jerum mejet tok rungok-rungok gosmipta nabut gawe aku nyambut gawe lanjut dengan menganggap gosmipta ke duit okeh mergo tadi kiai mergo amplop salah kuloniku mau memboten ngaji ning panggung mungkin kulau luwe suge soale bisnis kulau isofull tapi kulau meyakini ngaji kulau ni kumbawa berkah mergo ngaji berkah bisnis kulancar mergo ngaji ku berkah aku jadi kiai ini Prabowo menang bro rasang gue yang kuyuh milih ganjar kue sorry ye aku ragu moyo seneng gemai Pak Prabowo Alhamdulillah Pak Prabowo moga-moga sehat terus ye ini kunyuan sewo luwe disenengi karo kanjeng Nabi luwe disenengi karo gusti Allah wong lanang singgilem nyambut gawe lawes nyambut gawe tetep ora cukup Niki berhak disantuni nyokang aku ntip beras di keluargamu nitip duit anakmu sekolah ojo mau siak-siak jeningan rosa izin kerja kulau namung resi kaligus kerja kulau namung mungut sampah rungok ngomongan lebih baik tanganmu kotor tapi pendapatanmu bersih daripada tanganmu bersih pendapatanmu kotor selaluan Nabi Muhammad bagaimana dengan sedekah kepada orang non-islam akan saya lanjutkan setelah seratus lagu berikut ini ya ya ini selamatkan kota sangoni santai baik apa lagu nih eh Sony mati bantingnya tukang Sony Sifatnya murid yaes ya selaluan Nabi Muhammad Sifatnya murid ingkang bagus ikulimu cerita hai eh kota amal kok ndremis kota amal keliling sele berarti siap ini sih yang kota-kota ini pak ini tak cemlungi kabih Rapa kwasan tewa ya kia yisuh kekok pada gambar modin mungkin menek mereka pergi aku melunyumbang 05 tak cemplungi limono sepuluh tak cemplungi sepuluh eh kok tak mau goreng goblok wiki ngobrol apa tanganmu ngatung Neng aku giluh jajar KKB lurai toko lurah uangnya toko Wesson mulai hahaha lurai toko lurai toko nah ini lurai lemu nih ya wohong ngasih direng lurai toko langsung nyumbang wiki tau tamayimane 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 mariki muriki muriki tambayimane salvala nabi muhammad iwak hiu iwak hiu wono iwak sepat pak lurah lemmu muka muka bujuni sehat bapak si jiabut nyo sangoni sejuta Mbah mudin Mangatus Banser 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 gitu kerokok Mangatus Nyo Banser Banser jadinya tohir tohir katini suci uangnya budak kayaknya ngapa kriwul 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 bakul es itu harus optimis karena cepat atau lambat pasti cair pasti cair falota sodako alafasikin ala kafirin min yahudiyin au nasroniyin au majuziyin au majuziyin jazah ini hukum sodako kelaman orang non-islam laca orang islam orang islam kaya gusmita karumbah mudin biolumrah napa mudinnya di sodako i ketok rupanya kaya koda infak santai Mbah mudin teling sawat tusning kali kayu nongkoti kowe lemari Mbah mudin gagalan seregep ngaci oke rondo sing jaluti rabi oke rondo sing jaluti rabi ya Allah pas yang telah ya jadi mudin ini mantananya wuah 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 in permetion wuah 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 haendersi orang-orang Oral Adin Oral Adin singlanang eseng itu lemu singlanang kodok cili yes ngobengi ono lombok nendur tahu hehehe warung paham-wurung paham nilalapan murahek Oh mbak itu tapi kan burinnya kaya wis disyukuri Dintin malam Jumat mudin ini kini kalau bojo banyar buju kuning Yogyo ya Allah semestratin mantan nanya ngomel buka marku selawatan bujumu kan jawab lah bujumu jawabin mesra berarti siap lah galak berarti orang siap mana melebu kamar pembengatin ya Rasulullah kok bujumu jawab ya Habibullah ala sikap ya Rasulullah kok buka Allah Oras itu di-uwi mau tin pokoknya janjah lu jeluhi kapan mau dinamu lah ya nih aku kesel Gus Prasmanan pb buka dewe tutup dewe Oh josh Hai rasman nanti hahaha kalau mungkin seneng banget seneng manggato sewo kalau tak sodako Hai apabila e-entos sodakoh ala fasikin ingatasi wong fasik wong fasik wong masing-masing rusak agamu nih umaman yang kena wong gawaini sholatnya gawaini yomedo sholat tapi kadang-kadang maling sholat juga dengan adang apusikan cani itu termasuk fasik itu saja masih boleh menerima sodako lakarung menggunakan sodakono tujuannya apa menumbuhkan rasa malu jadi ini kuih kan wis elewong kampung jik peduli karu awakmu opo menela awakmu api jadi sodakoi awai dunia nyelamati agamu nih soal-soal isen akhirnya bunyi mencet nengyoan saya mu laono wong elewong fasik akhirnya mlebu mencet aja makhluk ngerti wong elewong lewong 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 ngaren Mas lumah tamu isen dek wis duake mawan Alhamdulillah akhirnya lurai tokoh pengajian Alhamdulillah ngono lorok lurah tokone telat ngono ajok nih kurang sama rasa ninjan mes telat Allah Alhamdulillah lurai makan ngaji madrona lurah ya Allah madrona lurah jadi nyewon sewo wong fasik sekalipun masih boleh menerima sodako aniki rajutan nih Oh ala kafirin atau kepada orang kafir Yahudi yang senajan towang Yahudi au nasronien utawa wong nasroni Kristen Katolik au majusien utawa wong majusi sing nyembah geni nopo hukumi sodako alafasik kafir Yahudi nasrani majusi jaja kuwi jahis-jahis kuwi arti nih ento oleh Hai umpamane Yahudi sing boton musuhi awa edw ini kuintok tapi la israel kuncan bajingan mila awa edw ini minimal laura sombantu wong Palestina ojo tuku produk yang berafiliasi dengan israel contohnya kopi starbuck rasa mau tuku niku sing duwe starbuck niku membantu pasukan israel contoh kfc ojo mok tuku megdi ojo mok tuku niku membantu israel matai nih Palestina nih larang bisa simak tuku sing produk-produk ewang Indonesia geprek Surabaya toh klub merah merah kopi nih wong Surabaya kalah karu miswi Minuman kalau miswi kalau Hai eh kajennya misu ya saya nomor mengumpul arah bobarah gelombopoli usrah satu kusing bongsong boso produk sing bantu israel Hai om kebuangan tengok wong lorong rumah sakit jadi bom pemukiman wong randu apa-apa ya dibom di genosida dipateni masal rumah sakit gawaian Indonesia tenggazan itu Pak moro-moro dibom berbedaan aku yo mati kabur awal diwemong suara mawon kaget opo meneh bom Pak lorah kaget lorain jenggirat hahaha sawanen opo kesawangan gitu sawanen orang santai mawon palorah siap ke ambulan balor Hai Musa Niki jen ngapun kebangetan ini minimal kalau kita tidak bisa ikut perang orang sembantu duit melapas kalau acara sholak nyewon sewo muslimatan kali bukho vifah tenggedung nopo niko pas santunan untuk Palestina Kulau nyumbang Alhamdulillah Kulau menyumbang rong ngatus juta lalu duit duit orang duit minimal dongak ke wos orang dongak ke kwe malah tuku produk-produk pro-israel kwe podok karo awak menyumbang di ngebombong Palestina itu bukan perang agama niku penjajah Israel tuh nggak punya wilayah ditompok Palestina akhirnya temeriku betah pengen ngusir sing duwe omah niku kasus itu Israel jadi orang Palestina niku saking api aneh ono tamu jenis Yahudi Israel niki ditompok Palestina mbahasan betah sing duwe omah diusir saygit di bomi kaya ngono produk paksin Tunggung besok stk itu kurang rapopo tak Starbuck rusak tabel itu ku stk gulono jomaduk supaya manis di akhir Kenapa kalau manisnya di awal sudah biasa kaya cangkem ibu jomu Iya sing stk kita tuh kusing gising 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 gini tumen tumen sing gising singurung tak tunjuk rasa maju serta tunjuk maju tumen tumen ngomong atas matamu giloh ngarang buayong stk limorong atus gilohnya satu sui kena menengolak wancin aku tuku itu kulak orang ya sabar orang gaskus 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 santet raso ngaceng gue aku gitu ku mergok aku karep orang mergokan jalo aku lak karep saya itu enggak mau Pak membiasakan proposal datang ke pondok saya soalnya nyon sewu kulon ikum bantu mejid gawin opon ikum botong regopong jalo karena hati saya tergerak bukan karena orang minta-minta enggak boleh itu ngajari mental kiri lagu butuh yuk aku podok-parobo jokulah butuh kita kloni orang butuh ya boleh liani matanya ya orang hahaha enak ya saya selalu selalu nabi Muhammad nah termasuk ini kau nyewon jauh au nasronien tonggomu sing nasrani kok kedinding tanah merah wilayah ini santunan anak yatim muharoman anak ewan Kristen yang yatim ini juga kena di santuni Hai lanjut dengan tindakan pondok pesantren Kulau tengok Joniko sing sesuai bulan September badit pun rawi kali Pak Jokowi kali Mas Prabowo dalam rangka ulang tahun pondok pesantren Oraji ke-12 sementara ini dirawi kali Pak Prabowo Pak Prabowo joget pertama kali joget Hai Kulau seneng Pak lingkungan Kulau Nuku 60% Katolik tonggokul Katolik 60% kuala bodoh Nuku Mbak Mudin Kulau tuku beras kata singwong Islam tak sodakoi singwong Nasrani Kulauwene soalnya menawi zakat fitrah itu asnafnya sudah jelas untuk delapan asnaf lah mereka yang di luar asnaf itu termasuk orang Kristen orang Katolik itu boleh kita kasih tapi bukan zakat tapi nih Bojokul di parani jamaai pun negi PT Mboten Mayu moditumbas toku didomong sakampung miloki delomah Kulau Niko my pendeta loromah Kulau Niko kuburan dan seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya aku kuburan Cik mempertahankan gajuli kuburannya Hai diwongkampung biasa bah Niki badai pikir temparang tritis koncok-koncok grijok oleh koncok-koncok muslim bau dibantu sewa kebis sekolah sewa kebis akrab maman orang yang salah mungkin tak penedah lili konopeng Hai tahu diajak pikir kali pendeta-pendeta yang parang tritis begitu munggah bis kaya ini bengok bismillah edilohi orang pendeta nih salah kiai kita tidak naik bismillah tapi biskota kocang kemungu ya ngamuk akhirnya tengah jalan ono bedek dar 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 pendetanya bengok haleluya haleluya kaya ini matur salah pendeta itu bukan di leluya tapi hari lintar sudah haji pak lora tereng torek dua bulan sudah haji hahaha 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 gelagi sedang gudunnya tekoteng nikahane mastorek niwu tapi kalau soalnya keluarganya tanul kuali kuali cedak Mas Atani kuingnya haji Dikali kulo walaidundang nikahani kreisoni akhirnya sampai parang tritis ya ini mudun besok Angini buwantar sarung yang buka buddha laki-laki nasi empakan pendetanya bengok Wow dijawab kalau kayak ini salah pendeta ini bukan wow tapi Alip Pak Lurah Alip Pak Lurah Pak Lurah cintai Alip Bopo Rai Gegeknya Pak Lurah ganti Hamzah malah Alif lain alam bengong barang Oh ya Pak ya kuyonannya wong biaya ini kadang-kadang lucu bocarong ngerti alip bengkongnya Rabi ini saya serang ngerti bilang balik tambah modin ini jaman biaya diku wong jawon aku lucu-lucu tapi mandi tenang contoh koono anaknya jilet jaklungo kebelet ngising orang namu WC biasanya anaknya kan juga menopo waktu jajalah dinalar opo hubungannya kebelet ngising karunya keluar tuh nih kadang-kadang yo lalikarung isinya soalnya fokus kepada waktu nih ilmu nimbang-bambang di jentok nampak kita kok matanya abang lagi sing kondumok siliti abang mo silit koja abang mataku ya Mari neng ojo sampe model mok mo dilatih karo kp tiyo Jon ini kita Om namanya jempolnya cantangan eh leboknya balpite lho apa hubungannya canteng karu balpite iya ternyata jare nih anget-anget bapak menurut iya Mari lewat orang Mari sing paling ranar meneh bocah anyang-anyangan ngopo kok jempol sikili ko naleni karet wiopo hubungannya jempol sikili karu anyang-anyangan kududu jempol sikili kundit kira yo kan cerutegi mau lawang laneng bisa dituncit kundit lah wong wetho ya raiso dilepau ya ini bernama asli jadi nyewon sebu nasrani tonggone jeningan sing randwi itu juga berat mendapatkan sodako bahkan au majusin majusin ku penyembahan poli maju siwi penyembah api jadi sabun ono geni karo majusin iku disembah milo umpah masanya kini suraboyono wong majusi mesti cangke mewong eno oke disembah karo wong majusi soalnya wong rokok gusti Allah gusti Allah ngelola setan paling lebih kali wong rokok setan terbuat dari api lah karo wong rokok geni mohon dimut melawat ini jadi nyewon lewu lak wong nasrani wong majusi wong Yahudi jahzah mitut imam nawawi nompok sodako wong islam sekarang pertanyaan sebaliknya angsal mboten wong islam nompok sedekai wong nasrani ternyata jawapan nih angsal tindak pun tiba TNI Oh gulik geni Oh majusi Oh ngaman ke sepatu eh Pak TNI kata-kata peneng gede-gede toh dan ah janus lawatnya sama unapusat mengotongnya tok nyuk nyuk nontok tak kandangnya Pak pangdam lho lho ketemu gede nui pangdami koncoknya Pak Rafael makasih makasih dan terawahnya ya moga-moga mulai pengecewetengmu cilik ya aja gede-gede manui cilik matenun-matentara matenun apa-apa bisa gila ini kemampuan saya kali Pak Lim masih dimas kulit aku beda ke polisi bimas nampok intel rapun dulu seragamnya Pak kru ngwatu ilu Bito lakintali kepadu di mp4 wintel labi masih cukup bimas biasanya ben ketok soalnya wong islam ikut ternyata nggih angsal nompok sangewong nasrani atau bahkan orang kafir sekalipun contoh yang paling gampang nih jaring lo ceritagi person Nabi Musa Nabi Musa kelahir kapan nih di jaman Fir'on Fir'on kuindwe dukun dukunnya Fir'on gawe undang-undang ngomong karo Fir'on mas Fir'on laono bayi lahirlah nang patenono lengopo mba dukun berpotensinya ingi awakmu patenono unggih akhirnya Fir'on membuat keputusan bayi yang lahir dalam keadaan laki-laki harus dibunuh pokoknya lah bayi lahir titit mati tutut selamat titik karo tutut akhirnya nompok mbok nih Musa Niko ngelayir cengir titit mbok nih Musa bingung waduh ini patenik karo Fir'on akhirnya angsal virusat bayi nih Musa Niko dikenter ke begitu dikenter ke tengkali ditemu mendarat di belakang kerajaan Fir'on ditemu karo bojo nih Fir'on jenis Siti Sinten bu Siti Siti kuawahi loh Hawa ki Adam goblok bujuni Fir'on kuawahi loh ngapur bayi Siti Asia lah Aisah wikarwane kanji nabi Asia wikarwane Fir'on wile ngopong widok kok cerewet nih soale keturunan Siti Hawa cangkep memang ngap Hawa lapak lurah hanteng soale Adam kopak lurah cerewet berarti wong laneng cangkem Hawa milpah lurah hanteng soale Adam lapak lurah kianteng dua kemungkinan siji mergo Adam luruh mergo raurunan ngujep panurah ngujep panurah akhirnya bayi kemampu Niko Pak ditemu kali bujuni Fir'on Siti Asia milho merasa kaget koono wong wedok soleh kok sing lanang dua blok nakal pereman rosa kaget Fir'on ngasih ngaku Gusti Allah bujuni solek hera umum ini ku wali nih mosok wali dikeloni karek Fir'on Gus ternyata sing dikeloni karek Fir'on itu mboten Siti Asia tapi setan sing wujudnya dipadak kekaro Siti Asia soale Gusti Allah mboten Ridho yang wali nih Gusti Allah dikeloni karo modeli Fir'on Niki bayi ini gua mulai lagi begitu gua mulai ketemu karo Fir'on takoni Asia gkulok wisopo bayi titik tanpa dudut titik lanang Fir'on bengok pateni nopo jawabnya Asia boten saget mas Fir'on boten sakit on-on boten saget takoni karo Fir'on langoporeno dipateni jenengan gadah peraturan bayi sing dipateni dan iku bayi lanang sing jenengan golei Niki bayi netek kodewe orang kenapa pateni di lelah Fir'on iku manut Pak kalah karo Siti Asia maka sejarah mencatat sejak peristiwa itulah laki-laki kalah sama istri dan cok fir'on yang sengit aku gara-gara kuih wong lanang dijajah karo wong wedok takandani hebat di Siti Aisyah goblok ke Fir'on aku milaku benci karo Fir'on ramego Fir'on ngaku gustialah tapi gara-gara kuih ngamudin dijajah karo bojo nih wong wedok di kalah karo ngomong pisanto bodoh hari pertama bar sholat ita sungkeman mas kulon jelok ngapur omas sesu menelah bojo musungan pumbung taklu pulang sebuah modar yes karena kapan lagi wawan didek wes wani menekaru wong lanang apa menekaru wong wedok jilbape coklat meden nih kita kandani Hai lah bodoh biasanya baju ini simer-simer pokoknya apa ide pengen dulu manusia terkuat di muka bumi takluk karo wong lanang wibodoh hari Pertama top masti penyapun tengy mas wong lanang wang jawab di simpel banget ya kodoh-kodoh kuburang ngonoku tunik iyo bus sepanu Cuma ulangi pisan mengulangi hawasan nafkai duk-pumpung duit kesempatan goblok nila harung wih nih wong wedok menangani Ramu mau permasa Nipak Lurah kubur Dino niru kenyawan ya sampai ke maki kikik 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 pinter-pinter akhirnya tumbuh kembangnya Musa itu dinafkai karo Fir'on Musa dimusuhi bergok ngaku Nabi mergok diangkat Nabi Kali Gusti Allah sadar yang ngaku Nabi berarti nopo sing nafkai Nabi Musa Niko nganggu nafkai Fir'on malih Nabi Muhammad gadah paman sing musuhi namini Sinten Abu Lahab Abu Lahab musuhi kanji Nabi Rikolo kanji Nabi deklarasi jadi Nabi berarti sadar yang jadi Nabi Abu Lahab Nuku api boton karena Nabi Muhammad amat api Pak Pipe paman karo ponaan orang mungkin paman kiratau menai hadiah karo ponaan rakyat angkor mozici berarti kanji Nabi nggak tahu dahar hadiah saking Abu Lahab itu menunjukkan nopo jenengan wong Islam kerja karo wong Nasrani nge angsal nopo hadiah songko wong non-islam nge angsal aku mau betul uang Islam kerja karo wong Nasrani ya awak meramangan padahal kerja mungu nengkono paman jadi maksudku loh wong Islam bantu Nasrani into wong Nasrani bantu wong Islam into orang usaha atos-atosan kbhono peraturannya tonggomu Nasrani mantu jenengan nyumbang jenengan mantu tonggomu Nasrani nyumbang ento rewang ento jenengan tanggore Nasrani nge pake gelom perento nengkau mulai nengkau lah kurang aja dosa kirewang nengkau gelom perseng domarung mangan singrewang meswara kandani yung gembol barang wong itu kok yo cahkunu Wiwi Insyaallah lah Bagaimana dengan kesepakatan ulama itafakol a'immatul arba'atu ala si hadis sodakoti awil hibadilil harbi li'annahu sabata fisairah anna nabiya sallallahu alaihi wasallam ahdaila abisuvyan tamro ajwa nabiniku nate menai abisuvyan tamar nopo tamar tamar niku kormo kering kormo niku nolori ono kormo kering ono kormo basah kormo kering jenengi tamar kormo basah jenengi rutop kok tamron gila kormo kering kormo basah namini rutop rutop lak posonikon polores gus bukone sunah nganggu kormo hura buko dengan yang menyegarkan orang-orang bahasa kormo nikulah yang surabaya berbukalah dengan kormo mesakis yang randuwe kormo tapi ingat bocah-bocah hadroh berbukalah dengan keluarga karena yang manis belum tentu mau diajak berkeluarga iyaaaah selemau Imam yang empat tidak ada yang berselisih pendapat bahwa sedekah kepada orang non-islam itu boleh menerima pemberian dari non-islam juga boleh milokulosun kerukunan tentang surabaya kita berada di kota yang majemuk banyak tetangga kita mungkin yang cina yang nasrani yang kristen hindu buddha mereka bukan musuh tapi partner dalam kebaikan mudah-mudahan ada kebaikan untuk warga surabaya amin sambun jam luruh pengajian pun rampung Bapak eno ibu muslimet kakang ansar adeva adeva tayat gosek goblok tangdung tangdung tahlila nesa ben malem mulet tahlilan bodong gowo rahmat goblok berkat tahlila nesa ben malem mulet tahlilan bodong gowo salatullah salamullah ala yasir habibillah 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 salatullah salamullah salatullah salamullah ala yasir habibillah silaturahim kebangsaan jadi ngakur kewongsa Indonesia moderasi toleransi termasuk mengajarkan terima kasih kepada para pemimpin Pak Jokowi Joko tinggir minumnya kopi kopi ditanam di pinggir kali di pinggir kali ayo bersyukur tentang negeri ini maturnuun Bapak Jokowi ayo bersyukur tentang negeri ini maturnuun Bapak Jokowi Salatullah Salatullah Al-Quran Rasulullah Rasulullah Salatullah Salatullah Al-Quran Al-Quran Salatullah Salatullah Assalamu Al-Quran 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 Maturnuun Maturnuun Bapak Jokowi Bersama Prabowo Indonesia Maju Maturnuun Bapak Jokowi Bersama Prabowo Al-Quran 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 Tanah Merah Tanah Merah Ngundang Gos Miftah Pak Lurai Lumayan Gagah Lumayan Gagah Ono Gajah Mangan Gorengan Najan Gagah Orang Urunan Al-Quran Ya Allah Walurrah Semoga Saya mengakur Apapun perbedaan Di antara kita Termasuk Beda agama Syukuras Dan golongan Insya Allah Indonesia Akan menjadi negara Yang diberkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allahumma Al-Quran 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh